Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Sagundumadi Kisah tragis Mahapati Gajah Mada Jadi buruan Majapahit setelah Perang Bubat Dikutip dari beritakarya.id Ditulis oleh Irfan Lutfi Arief Senin 31 Januari 2022 Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1279 Saka Atau 1357 Masahi abad ke-14 Pada masa pemerintahan Raja Majapahit Hayamuruk Menjadi akhir karir politik Mahapati Gajah Mada Diketahui, Mahapati Gajah Mada dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab Atas perang yang tidak seimbang Antara Kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit Raja Kerajaan Sunda Prabu Maharaja Linggabwana Bersama putrinya Putri Tiah Bitaloka Citra Resmi Dan para pengawalnya tewas di sebuah tempat bernama Bubat Pada awalnya Hayamuruk berniat memperistri Tiah Bitaloka Dengan didorong alasan politik Yaitu untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda Atas restu dari keluarga Kerajaan Majapahit Hayamuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabwana untuk melamar Tiah Bitaloka Upacara pernikahan rencananya akan dilangsungkan di Mojopahit Pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sebenarnya keberatan Terutama Mangku Bumi yang Bunisora, Suratipati Sebab menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu Tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki Selain itu ada dugaan bahwa hal tersebut merupakan jebakan diplomatik Mojopahit Yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya Diantaranya dengan cara menguasai Kerajaan Dompu di Nusa Tenggara Namun akhirnya Maharaja Linggabwana memutuskan untuk tetap berangkat ke Mojopahit Karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari leluhur dua negara tersebut Raja Negeri Sunda itu berangkat dengan rombongan ke Mojopahit Bersama Parmesuri dan Putri Tiah Bitaloka Dengan diiringi sedikit prajurit Mereka diterima serta ditempatkan di Pesangrahan Bubat Menurut Kidung Sundayana Timbul niat Mahapati Gajah Mada untuk menguasai Kerajaan Sunda Gajah Mada ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Muruk naik tak-tak Sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukan Majapahit Hanya Kerajaan Sunda yang belum dikuasai oleh Majapahit Gajah Mada pun membuat alasan untuk menganggap bahwa Kedatangan rombongan Sunda di Pesangrahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri Kerajaan Sunda kepada Mojopahit Gajah Mada mendesak Hayam Muruk untuk menerima Tiah Bitaloka bukan sebagai pengantin Tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan pengakuan terhadap Majapahit atas Sunda di Nusantara Hayam Muruk disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut Mengingat Mahapati Gajah Mada adalah Mahapati yang diandalkan Majapahit pada saat itu Kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan Lingga Buwana dengan Gajah Mada Utusan tersebut setelah mengetahui bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui Majapahit Bukan karena undangan sebelumnya Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula Belum lagi Prabu Hayam Muruk memberikan putusannya Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya ke Pesangrahan Bubat Dan mengancam Maharaja Lingga Buwana untuk takluk kepada Majapahit Namun demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda Maharaja Lingga Buwana menolak tekanan itu Maka terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar Melawan Maharaja Lingga Buwana dengan pasukan pengawal kerajaan Balamati yang berjumlah kecil Peristua itu berakhir dengan kukurnya Maharaja Lingga Buwana Para menteri, pejabat kerajaan beserta sekenap keluarga kerajaan Sunda Hanya Putri Tiah Pitaloka yang tersisa Putri Tiah Pitaloka dengan hati berduka kemudian melakukan belapati Bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta ksatria Tindakan bunuh diri ritual dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut Jika kaum laki-lakinya telah gugur Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka Yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, penganiayaan, atau diperbudak Pas capriswa itu, Prabu Hayamuruk meratapi kematian Tiah Pitaloka Hubungan Prabu Hayamuruk dengan Patih Gajah Mada menjadi renggang Gajah Mada kemudian menghadapi tentangan kecurigaan dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Mojopahit Karena tindakannya dianggap seroboh dan gegabah Patih Gajah Mada dianggap terlalu berani dan lancang Dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan Prabu Hayamuruk Peristiwa yang penuh kemalangan itulah yang menandai turunnya pamor Patih Gajah Mada Karena Prabu Hayamuruk menganugrahinya tanah pertikan di Madakaripura Kini Prabu Linggo Tindakan Prabu Hayamuruk itu dapat ditafsirkan sebagai anjuran halus Agar Patih Gajah Mada pensiun Karena tanah yang diberikan letaknya jauh dari ibu kota Mojopahit Gajah Mada pun mulai mengundurkan diri dari politik ke negaraan Istana Majapahit Meskipun demikian menurut negara kertagama Gajah Mada masih disebutkan nama dan jabatannya Sehingga ditafsirkan Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapati sampai akhir hayatnya Dalam paparaton hidup naskah sastra jawa pertengahan Dikisahkan bahwa Prabu Hayamuruk akhirnya menikahi putri Raja Wangker Paduka Sori setelah gagal menikah dengan putri Diyah Bitaloka Setelah resmi Perkawinan itu dimaksudkan untuk menghibur Prabu Hayamuruk yang sedih Akibat kegagalan perkawinannya dengan putri Diyah Bitaloka Setelah resmi Sementara dalam kidung Sundayana Pihak keluarga raja dan kerajaan di bawahnya yang menyalahkan Patih Gajah Mada menyusul kondisi Prabu Hayamuruk yang terus memburuk melakukan rapat Raja Wangker menuntut agar Gajah Mada dihukum Raja Wangker mendapat dukungan dari Raja Kahuripan Kerajaan Wangker adalah salah satu bawahan dari Kerajaan Mojopahit Kerajaan ini menjadi salah satu bagian penting dalam lingkungan politik Kerajaan Mojopahit Sehingga diberi kekuasaan secara mandiri Operasi penangkapan Mahapati Gajah Mada pun dijalankan Para menteri dan bala tentara Majapahit diperintahkan menangkap Patih Gajah Mada Mereka mengepung rumah Patih Gajah Mada Namun Patih Gajah Mada berhasil melarikan diri Patih yang terkenal dengan Sumpah Palapa itu tidak ditemukan di rumahnya Hanya ada istri sang Patih di lokasi yang akhirnya melakukan bela patih Dalam Kidung Sundayana dikisahkan bahwa Patih Gajah Mada melakukan moksa Yang dalam Kamus Besar Indonesia atau KBBI berarti tingkatan hidup lepas dari ikatan kaduniawian Kembali ke kisah yang ditulis dalam Kidab Pararaton dalam buku menuju puncak kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit Masa mukti Palapa Patih Gajah Mada tidak berlangsung lama Dimana pada tahun Saka 1281 atau tahun 1359 Masehi Patih Gajah Mada ikut serta dalam romongan Prabu Hayam Wuruk Untuk mengunjungi Lumajang Peristiwa itu tercatat dalam Nagaragartagama Dan pada tahun Saka 1284 ketika Prabu Hayam Wuruk menggelar Pesta Serada Pesta Serada merupakan pemudaan arwah yang dilakukan pada zaman Kerajaan Majapahit Saat itu Patih Gajah Mada tampil kemuka sebagai Patih Amangkubumi Seraya memberikan sumbangan berupa arca putri cantik yang sedang menderita sedih Berlindung di bawah kubahan naga puspak melilit rajasa Demikian sekilas kisah tragis Patih Gajah Mada Yang krimasa usia senjanya malah menjadi buruan Majapahit Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sakundumati